Intro Selamat malam Bapak Ibu, Sedara-sedari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Shalom, Salam Damai Sejahtera di dalam Tuhan Yesus Kristus yang selalu mengasihi kita Nah, pada malam ini kita menyiapkan hati kita untuk membaca dan mendengarkan firman Tuhan Namun sebelumnya kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa Mari kita berdoa Bapak di surga kami berjukur untuk segala yang Tuhan memberikan pada kami Mulai sepanjang kehidupan kami dari pagi, siang, malam Tuhan, semuanya ini adalah anugerah Tuhan Semua berkat-berkat yang Tuhan berikan pada kami, boleh kami terima Dan saat ini Tuhan, kami hendak membaca firman-Mu Kiranya Tuhan berkati, mohon pimpinan Rauh Kudus Sehingga firman yang kami baca dan kami dengar ini Boleh menjadi terang bagi langkah hidup kami Dan diberikan kekuatan untuk dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan kami juga berdoa Berkati pendeta Utomo Yang akan mengulas firman-Mu Dan berkati Kami satu persatu dimanapun kami berada Di dalam nama Tuhan Yesus Kami naikkan doa ini Amin Tema dari mari membaca Alkitab hari ini adalah kesetiaan Yang diambil dari Yeremia pasal 25 ayat 1 hingga pasal 29 ayat 32 Demikian punya Firman yang datang kepada Yeremia tentang segenap kaum Yehuda Dalam tahun keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosya Raja Yehuda Yaitu Dalam tahun pertama pemerintahan Nebu Kadnesar Raja Babel Firman itu telah disampaikan oleh Nabi Yeremia kepada segenap kaum Yehuda Dan kepada segenap penduduk Yerusalem Katanya Sejak dari tahun yang ketiga Belas pemerintahan Yosya bin Amon Raja Yehuda Sampai hari ini Jadi sudah 23 tahun lamanya Firman Tuhan datang Kepadaku dan terus menerus Aku mengucapkannya kepadamu Tetapi Kamu tidak mau mendengarkannya Juga Tuhan terus menerus mengutus Kepadamu Semua hambanya Yakni Nabi-Nabi Tetapi kamu tidak mau mendengarkan Dan memperhatikannya Kata mereka Bertopatlah Masing-masing Kamu dari tingkah lakumu Yang jahat Dan dari perbuatan-perbuatanmu Yang jahat Maka Kamu akan tetap Diam di tanah yang diberikan Tuhan Kepadamu Dan kepada nenek moyangmu Dari selama-lamanya Sampai selama-lamanya Juga Janganlah kamu Mengikuti Allah lain Untuk beribadah Dan sujud Menyembah Kepadanya Janganlah kamu Menimbulkan Sakit hatiku Dengan Buatan Tanganmu Supaya Jangan aku Mendatangkan Malapetaka Kepadamu Tetapi Kamu tidak Mendengarkan aku Demikanlah Firman Tuhan Sehingga Kamu menimbulkan Sakit hatiku Dengan buatan tanganmu Untuk Kemalanganmu Sendiri Sebab itu Beginilah Firman Tuhan Semesta alam Oleh karena Kamu Tidak mendengarkan Perkataan-perkataanku Sesungguhnya Aku akan Mengerahkan Semua kaum Dari utara Demikanlah Firman Tuhan Menyuruh Memanggil Nebukad Mesar Raja Babel Hembaku itu Aku akan Mendatangkan Mereka Melawan Negeri ini Melawan Penduduknya Dan Melawan Bangsa-bangsa Sekeliling ini Yang akan Kutumpas Dan Kubuat Menjadi Kengerian Menjadi Sasaran Suitan Dan Menjadi Ketandusan Untuk Selama-lamanya Aku Akan Melenyapkan Dari Antara Mereka Suara Kegirangan Dan Suara Sukacita Suara Pengantin Laki-laki Dan Pengantin Perempuan Bunyi Batu Kilangan Dan Cahaya Pelita Maka Seluruh Negeri Ini Akan Menjadi Reruntuhan Dan Ketandusan Dan Bangsa-bangsa Ini Akan Menjadi Hamba Kepada Raja Babel 70 Tahun Lamanya Kemudian Sesudah Genap Ketujuh Puluh Tahun Itu Demikianlah Firman Tuhan Maka Aku Akan Melakukan Pembalasan Kepada Raja Babel Dan Kepada Bangsa Itu Oleh Karena Kesalahan Mereka Juga Juga Kepada Negeri Orang-orang Kasdim Dengan Membuatnya Menjadi Tempat-tempat Yang Tandus Untuk Selama Lamanya Aku Akan Menimpakan Kepada Negeri Ini Segala Apa Yang Kufirmankan Tentang Dia Yaitu Segala Apa Yang Tertulis Dalam Kitab Ini Seperti Yang Telah Dinubuatkan Yerimiyah Tentang Segala Bangsa Itu Sebab Mereka Pun Juga Akan Menjadi Hamba Kepada Banyak Bangsa-bangsa Dan Raja-raja Yang Besar Dan Aku Akan Mengajar Mereka Setimpal Dengan Pekerjaan Mereka Dan Setimpal Dengan Perbuatan Tangan Mereka Beginilah Firman Tuhan Ala Israel Kepadaku Ambillah Dari Tanganku Piala Berisi Anggur Kehangatan Amarah Ini Dan Minumlah Isinya Kepada Segala Bangsa Yang Kepadanya Aku Mengutus Engkau Supaya Mereka Minum Menjadi Terhuyung-huyung Dan Bingung Karena Pedang Yang Hendak Kukirimkan Ke Antaranya Maka Aku Mengambil Piala Itu Dari Tangan Tuhan Lalu Meminumkan Isinya Ke Segala Bangsa Yang Kepadanya Tuhan Mengutus Aku Yakni Kepada Yerusalem Dan Kota-kota Yehuda Beserta Raja-rajanya Dan Pemuka-pemukanya Untuk Membuat Semuanya Itu Menjadi Rerun Tuhan Ketandusan Ketandusan Dan Sasaran Suitan Yang Dan Kutuk Seperti Halnya Pada Hari Ini Kepada Firaun Raja Mesir Beserta Pegawai-pegawainya Dan Pemuka-pemukanya Dan Segenap Rakyatnya Juga Kepada Semua Orang Campuran Dari Berbagai-bagai Bangsa Kepada Semua Raja Negeri Us Kepada Semua Raja Negeri Filistin Yakni Askelon Gasa Ekron Dan Orang-orang Yang Masih Tinggal Hidup Di Asdot Kepada Edom Moab Dan Bani Amon Kepada Semua Raja Tirus Semua Raja Sidon Dan Kepada Raja-Raja Tanah Pesisir Di Seberang Laut Kepada Dedan Tema Bus Dan Kepada Orang-orang Yang Berpotong Tepi Rambutnya Berkeliling Kepada Semua Raja Arab Yang Tinggal Di Padang Gurun Kepada Semua Raja Simri Kepada Semua Raja Elam Dan Kepada Semua Raja Madai Kepada Semua Raja Dari Utara Yang Dekat Dan Yang Jauh Satu Demi Satu Dan Kepada Semua Kerajaan Dunia Yang Ada Di Atas Muka Bumi Juga Raja Sesak Dan Akan Menimumnya Sesudah Mereka Kemudian Harus Harus Maka Harus Kau Kau Katakan Kepada Mereka Beginlah Firman Tuhan Semesta Alam Kamu Wajib Meminumnya Sebab Sesungguh Sesungguhnya Di Kota Yang Namaku Telah Diserukan Di Atasnya Aku Akan Mulai Mendatangkan Malapetaka Masakan Kamu Ini Akan Bebas Dari Hukuman Kamu Tidak Akan Bebas Dari Hukuman Sebab Aku Ini Mengerahkan Pedang Ke Atas Segena Penduduk Bumi Demikianlah Firman Tuhan Semesta Alam Dan Engkau Ini Nubuatkanlah Segala Firman Ini Kepada Mereka Katakanlah Kepada Mereka Tuhan Akan Menengking Dari Tempat Tinggi Dan Memperdengarkan Suaranya Dari Tempat Pernaungannya Yang Kudus Ia Akan Mengaum Hebat Terhadap Tempat Pengebalaannya Suatu Pekik Seperti Yang Dipekikan Pengirik Pengirik Buah Anggur Terhadap Segena Penduduk Bumi Duru Perang Akan Sampai Ke Ujung Bumi Sebab Tuhan Mempunyai Pengaduan Terhadap Bangsa Bangsa Ia Akan Berperkara Dengan Segala Makhluk Orang Orang Fasik Akan Diserahkannya Kepada Pedang Demikianlah Firman Tuhan Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Sesungguhnya Malapetaka Akan Menjalar Dari Bangsa Ke Bangsa Suatu Bade Besar Akan Berkecamuk Dari Ujung Ujung Bumi Maka Pada hari Itu Akan Bergelimpangan Orang-orang Yang mati Terbenuh Oleh Tuhan Dari Ujung Bumi Sampai Ke Ujung Bumi Mereka Tidak Akan Diratapi Tidak Akan Dikumpulkan Dan Tidak Akan Dikuburkan Mereka Akan Menjadi Pupuk Di Ladang Mengeluh Dan Bertriaklah Hai Para Gembala Berguling-gulinglah Dalam Debu Hai Pemimpin-pemimpin Kawanan Kambing Dumba Sebab Sudah Genap Waktunya Kamu Akan Disembelih Dan Kamu Akan Rebah Seperti Dumba Jantan Pilihan Maka Bagi Para Gembala Tidak Akan Ada Lagi Kelepasan Dan Bagi Para Pemimpin Kawanan Kambing Dumba Tidak Akan Ada Lagi Keluputan Dengar Para Gembala Berteriak Para Pemimpin Kawanan Kambing Dumba Mengeluh Sebab Tuhan Telah Merusakkan Padang Gembalaan Mereka Dan Bunyi Sepilah Padang Rumput Yang Sentosa Oleh Karena Murka Tuhan Yang Menyala Nyala Itu Seperti Singa Ia Meninggalkan Semak Belukar Persembunyianya Sebab Negeri Mereka Sudah Menjadi Ketandusan Oleh Karena Pedang Yang Dahsyat Oleh Karena Murkanya Yang Menyala Nyala Pada Permulaan Pemerintahan Yuyakim Anak Yosya Raja Yehuda Datang Datanglah Firman Ini Dari Tuhan Bunyinya Beginilah Firman Tuhan Berdirilah Di Pelataran Rumah Tuhan Dan Katakanlah Kepada Penduduk Segala Kota Yehuda Yang Datang Untuk Sujud Di Rumah Tuhan Segala Firman Yang Kuperintahkan Untuk Kau Katakan Kepada Mereka Janganlah Kau Kurangi Sepatah Katapun Mungkin Mereka Mau Mendengarkan Dan Masing-masing Mau Berbalik Dari Tingkah Langkahnya Yang Jahat Sehingga Aku Menyesal Akan Malah Petaka Yang Kurancangkan Itu Terhadap Mereka Oleh Karena Perbuatan-perbuatan Mereka Yang Jahat Jadi Katakan Lah Kepada Mereka Beginilah Firman Tuhan Jika Kamu Tidak Mau Mendengarkan Aku Tidak Mau Mengikuti Tauratku Yang Telah Kubentangkan Di Hadapan-Mu Dan Tidak Mau Mendengarkan Perkataan Hamba-hambaku Para Nabi Yang Terus-menerus Kutus Kepadamu Tetapi Kamu Tidak Mau Mendengarkan Maka Aku Akan Membuat Rumah Ini Sama Seperti Silo Dan Kota Ini Menjadi Kutuk Bagi Segala Bangsa Di Bumi Para Imam Para Nabi Dan Seluruh Rakyat Mendengar Yerimiyah Mengucapkan Perkataan-perkataan Itu Dalam Rumah Tuhan Lalu Sesudah Yerimiyah Selesai Mengatakan Segala Apa Yang Disperintahkan Tuhan Untuk Dikatakan Kepada Seluruh Rakyat Itu Maka Para Imam Para Nabi Dan Seluruh Rakyat Menangkap Dia Serta Berkata Engkau Harus Mati Mengapa Engkau Bernubuat Demi Nama Tuhan Dengan Berkata Rumah Ini Akan Sama Seperti Silo Dan Kota Ini Akan Menjadi Rerun Tuhan Sehingga Tidak Ada Lagi Penduduknya Dan Seluruh Rakyat Berkumpul Mengerumunui Yerimiyah Di Rumah Tuhan Ketika Para Pemuka Yehuda Mendengar Tentang Hal Ini Pergilah Mereka Dari Istana Raja Ke Rumah Tuhan Lalu Duduk Di Pintu Gerbang Baru Di Rumah Tuhan Kemudian Berkatalah Para Imam Dan Para Nabi Itu Kepada Para Pemuka Dan Kepada Seluruh Rakyat Itu Katanya Orang Ini Patut Mendapat Hukuman Mati Sebab Ia Telah Bernubuat Tentang Kota Ini Seperti Yang Kamu Dengar Dengan Telingamu Sendiri Tetapi Yerimiyah Berkata Kepada Segala Pemuka Dan Kepada Seluruh Rakyat Itu Kepatanya Tuhan Lah Yang Telah Mengutus Aku Supaya Bernubuat Tentang Rumah Dan Kota Ini Untuk Menyampaikan Segala Perkataan Yang Telah Kamu Dengar Itu Oleh Sebab Itu Perbaikilah Tingkah Lakumu Dan Perbuatan Dan Dengarkanlah Suara Tuhan Alamu Sehingga Tuhan Menyesal Akan Malapetaka Yang Diancam Yang Diancamkannya Atas Kamu Tetapi Aku Ini Sesungguhnya Aku Ada Di Tanganmu Perbuatlah Kepadaku Apa Yang Baik Dan Benar Di Matamu Hanya Ketahuilah Sungguh-sungguh Bahwa Jika Kamu Membunuh Aku Maka Kamu Mendatangkan Darah Orang Yang Tak Bersalah Atas Kamu Dan Atas Kotak Ini Dan Penduduknya Sebab Tuhan Benar-benar Mengutus Aku Kepadamu Untuk Menyampaikan Segala Perkataan Ini Kepadamu Lalu Berkatalah Para Pemuka Dan Seluruh Rakyat Itu Kepada Imam-imam Dan Nabi-Nabi Itu Orang Ini Tidak Patut Mendapat Hukuman Mati Sebab Ia Telah Berbicara Kepada Kita Demi Nama Tuhan Alah Kita Memang Beberapa Orang Dari Para Tua-tua Negeri Itu Tampil Juga Kedepan Dan Berkata Kepada Kumpulan Rakyat Itu Katanya Mika Orang Moresyet Itu Telah Bernubuat Di Zaman Hizkiah Raja Yehuda Dia Telah Berkata Kepada Segenap Bangsa Yehuda Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Sion Akan Dibajak Seperti Ladang Dan Yerusalem Akan Menjadi Timbunan Puing Dan Gunung Baet Suci Akan Menjadi Bukit Yang Berhutan Apakah Apakah Hizkiah Raja Yehuda Beserta Segenap Yehuda Membunuh Dia Tidakkah Ia Takut Akan Tuhan Sehingga Ia Memohon Belas Kasian Tuhan Agar Tuhan Menyesal Dan Malapetaka Yang Diancamkannya Atas Mereka Dan Kita Maukah Kita Mendatangkan Malapetaka Yang Begitu Besar Atas Diri Kita Sendiri Ada Juga Seorang Lain Yang Bernubuat Demi Nama Tuhan Yaitu Uriah Ben Semaya Dari Kiryat Yerim Dia Bernubuat Tentang Kota Dan Negeri Ini Tepat Seperti Yang Dikatakan Yerimiyah Ketika Raja Yoyakim Bersama Sama Dengan Segenap Perwiranya Dan Semua Pemuka Mendengar Perkataan Orang Itu Maka Raja Pun Mencari Iktiar Untuk Membunuhnya Mendengar Hal Itu Maka Takutlah Uriah Lalu Melalikan Diri Dan Tiba Di Mesir Kemudian Raja Yoyakim Menyuruh Orang Ke Mesir Yaitu El Nathan Bin Akbor Beserta Beberapa Orang Mereka Mengambil Uriah Dari Mesir Dan Membawanya Kepada Raja Yoyakim Raja Menyuruh Membunuh Dia Dengan Pedang Dan Melemparkan Mayatnya Ke Kuburan Rakyat Biasa Tetapi Yerimiyah Dilindungi Dini Ahikim Ahikim Savan Sehingga Ia Tidak Diserahkan Kedalam Tangan Rakyat Untuk Dibunuh Pada Permulaan Pemerintahan Sedekiah Anak Yusya, Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yerimia Beginilah firman Tuhan kepadaku Buatlah tali pengikat dan gandar Lalu pasanglah itu pada tengkukmu Kemudian kirimlah pesan kepada Raja Edom Kepada Raja Muab Kepada Raja Bani Amon Kepada Raja Tirus Dan kepada Raja Sidon Dengan perantaraan utusan-utusan Yang telah datang ke Yerusalem Menghadap Sedekiah Raja Yehuda Perintahkanlah mereka Mengatakan kepada tuan-tuan mereka Beginilah firman Tuhan semesta alam Ala Israel Beginilah harus kamu katakan kepada tuan-tuanmu Akulah yang menjadikan bumi Manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi Dengan kekuatanku yang besar Dan dengan lenganku yang terentang Dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku Dan sekarang aku menyerahkan segala negeri ini Kedalam tangan hambaku Yakni Nebukadnesar Raja Babel Juga binatang di Padang Telah kuserahkan supaya Tunduk kepadanya Segala bangsa akan taklu kepadanya Dan kepada anaknya Dan kepada cucunya Sampai saatnya Juga tiba bagi negerinya sendiri Maka banyak bangsa dan raja-raja yang besar Akan menaklukkannya Tetapi Bangsa dan kerajaan yang tidak mau takluk kepada Nebukadnesar Raja Babel Dan yang tidak mau menyerahkan tengkuknya Ke bawahku Raja Babel Maka bangsa itu akan kuhukum dengan pedang Kelaparan dan penyakit sampar Demikian firman Tuhan Sampai mereka kuserahkan ke dalam tangannya Mengenai kamu Janganlah kamu mendengarkan nabi-nabimu Juru-juru tenungmu Juru-juru mimpimu Tukang-tukang ramalmu Dan tukang-tukang sihirmu Yang berkata kepadamu Janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel Sebab mereka bernubuat palsu kepadamu Dengan maksud menjauhkan kamu dari atas tanahmu Sehingga kamu kucerai beraikan Dan menjadi binasa Tetapi bangsa yang mau menaruh tengkuknya Ke bawahku Raja Babel Dan yang takluk kepadanya Maka mereka akan kubiarkan di atas tanahnya Demikianlah firman Tuhan Dan mereka akan mengolahnya Dan diam di sana Kepada sedekia Raja Yehuda Aku telah berbicara dengan cara yang sama Kataku Taruhlah tengkukmu Ke bawah kuk Raja Negeri Babel Takluklah kepadanya Dan kepada rakyatnya Maka kamu akan hidup Mengapa engkau beserta rakyatmu Harus mati oleh pedang Kelaparan dan penyakit sampar Seperti yang difirmankan Tuhan Tentang bangsa yang tidak mau takluk kepada Raja Babel itu Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabi yang berkata kepadamu Janganlah kamu mau takluk kepada Raja Babel Sebab mereka bernubuat pasu kepadamu Sebab aku tidak mengutus mereka Demikianlah firman Tuhan Tetapi mereka bernubuat pasu demi namaku Sehingga kamu kucereberikan dan menjadi binasa Bersama-sama dengan nabi-nabi yang bernubuat kepadamu itu Juga kepada imam-imam dan kepada seluruh rakyat Itu aku berbicara Kataku Beginilah firman Tuhan Janganlah dengarkan perkataan nabi-nabimu Yang bernubuat kepadamu Sesungguhnya perkakas-perkakas rumah Tuhan Tidak beberapa lama lagi Akan dibawa kembali dari Babel Sebab mereka bernubuat pasu kepadamu Janganlah kamu mendengarkan mereka Takluklah kepada Raja Babel Maka kamu akan hidup Mengapa kota ini harus menjadi relun Tuhan Jika memang mereka itu nabi Dan jika ada firman Tuhan kepada mereka Baiklah Mereka mendesak kepada Tuhan semesta alam Supaya perkakas-perkakas yang masih tinggal Dalam rumah Tuhan Dan dalam istana Raja Yehuda Dan di Yerusalem itu Jangan diangkut ke Babel Sebab beginilah firman Tuhan Semesta alam Tentang tiang-tiang Bejana laut Dan galang Tentang sisa perkakas-perkakas Yang masih tinggal di kota ini Yang tidak diambil oleh Nebukad Nisar Raja Babel Ketika ia mengangkut Yekonya Bin Yoyakim Raja Yehuda Kedalam pembuangan Beserta segala pemuka Yehuda Dan Yerusalem Dari Yerusalem ke Babel Sungguh Beginlah firman Tuhan Semesta alam Ala Israel Tentang perkakas-perkakas Yang masih tinggal Itu di rumah Tuhan Dan di istana Raja Yehuda Dan di Yerusalem Semuanya Akan diangkut ke Babel Dan akan tinggal Di sana sampai Kepada hari Aku memperhatikannya lagi Demikianlah firman Tuhan Lalu membawanya kembali Ke tempat ini Dalam tahun itu juga Pada permulaan Pemerintah Sedekiah Raja Yehuda Dalam bulan yang kelima tahun Yang keempat Berkatalah Nabi Hananya Bin Azur Yang berasal dari Gibion Itu kepadaku Di rumah Tuhan Di depan mata Imam-imam Dan seluruh rakyat Beginilah firman Tuhan Semesta alam Ala Israel Aku telah mematahkan Mengangkut Raja Babel itu Dalam dua tahun ini Aku akan mengembalikan Ketempat ini Segala perkakas rumah Tuhan Yang telah diambil dari tempat ini Oleh Nebuchadnezzar Raja Babel Dan yang Diangkutnya ke Babel Juga Yekonya Bin Yoyakim Raja Yehuda Beserta semua orang Buangan Dari Yehuda Yang dibawa ke Babel Akan ku kembalikan Ketempat ini Demikianlah firman Tuhan Sungguh Aku akan Mematahkan Kuk Raja Babel itu Lalu Berkatalah Nabi Yerimiya Kepada Nabi Hananya Di depan Mata Imam-imam Dan di depan Mata seluruh rakyat Yang berdiri Di rumah Tuhan itu Kata Nabi Yerimiya Amin Moga-moga Tuhan Berbuat demikian Moga-moga Tuhan Menempati perkataan-perkataan Yang Kono buatkan itu Dengan dikembalikannya Perkakas-perkakas rumah Tuhan Dan semua Orang buangan itu Dari Babel Ketempat ini Hanya Dengarkanlah Gendaknya Perkataan Yang Akanku katakan Ketelingamu Dan Ketelinga seluruh rakyat ini Nabi-nabi Yang ada Sebelum aku Dan Sebelum engkau Dari dahulu Kala Telah Bernubuat Kepada Banyak negeri Dan terhadap Kerajaan-kerajaan Yang besar Tentang perang Dan malapetaka Dan penyakit sampar Tetapi Mengenai Seorang nabi Yang bernubuat Tentang Damis Jahtera Jika Nubuat Nabi itu Dikenapi Maka Barulah ketahuan Bahwa nabi itu Benar-benar Diutus oleh Tuhan Kemudian Nabi Hananya Mengambil Gandar itu Daripada Kuk Nabi Yerimiya Lalu Mematahkannya Berkatalah Hananya Di depan Mata Seluruh Rakyat itu Beginlah Firman Tuhan Dalam Dua Tahun Ini Begitu Juga Aku Akan Mematahkan Kuk Nebukad Nisar Raja Babel itu Daripada Tengkuk Segala Bangsa Tetapi Pergilah Dari Nabi Yerimiya Dari Sana Maka Sesudah Nabi Hananya Mematahkan Gandar Daripada Tengkuk Nabi Yerimiya Datanglah Firman Tuhan Kepada Yerimiya Pergilah Mengatakan Kepada Hananya Beginilah Firman Tuhan Engkau Telah Mematahkan Gandar Kayu Tetapi Aku Akan Membuat Gandar Besi Sebagai Gantinya Sebab Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Ala Israel Besi Akan Kutaruh Di Atas Ke Atas Tengkuk Segala Bangsa Ini Sehingga Mereka Takluk Kepada Nebukadnesar Raja Babel Sungguh Mereka Akan Takluk Kepadanya Malahan Binatang Binatang Di Padang Telah Kuserahkan Kepadanya Lalu Berkatalah Nabi Yirimiya Kepada Nabi Hananya Dengarkanlah Hai Hananya Tuhan Tidak Mengutus Engkau Tetapi Engkau Telah Membuat Bangsa Ini Percaya Kepada Dusta Sebab Itu Beginilah Firman Tuhan Sesungguhnya Aku Menyuruh Engkau Pergi Dari Muka Bumi Tahun Ini Juga Engkau Akan Mati Sebab Engkau Telah Mengajak Murtad Terhadap Tuhan Maka Matilah Nabi Hananya Dalam Tahun Itu Juga Pada Bulan Yang Ketujuh Beginilah Bunyi Surat Yang Dikirim Oleh Nabi Yirimiya Dari Yerusalem Kepada Tua-tua Di Antara Orang Buangan Kepada Imam-imam Kepada Nabi-Nabi Dan Kepada Seluruh Rakyat Yang Telah Diangkut Kedalam Pembuangan Oleh Nebukan Esar Dari Yerusalem Ke Babel Itu Terjadi Sudah Raja Yekonya Beserta Ibu Suri Pegawai-pegawai Istana Pemuka-pemuka Yehuda Dan Yerusalem Tukang Dan Pandai Besi Telah Keluar Dari Yerusalem Surat Itu Dikirim Dengan Perantaran Elasa Bin Safan Dan Gemaria Bin Hilgia Yang Diutus Oleh Sedekia Raja Yehuda Ke Babel Kepada Nebukad Nesar Raja Babel Bunyinya Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Alah Israel Kepada Semua Orang Buangan Yang Diangkut Kedalam Pembuangan Dari Yerusalem Ke Babel Dirikan Dirikanlah Rumah Untuk Kamu Budyami Buatlah Kebun Untuk Kamu Nikmati Hasilnya Ambillah Istri Untuk Memperanakan Anak Laki-laki Dan Perempuan Ambilkan Istri Bagi Anakmu Laki-laki Dan Carikanlah Suami Bagi Anakmu Perempuan Supaya Mereka Melahirkan Anak Laki-laki Dan Perempuan Agar Disana Kamu Bertambah Banyak Dan Jangan Berkurang Usahakanlah Kesejahteraan Kota Kemana Kamu Aku Buang Dan Berdoalah Untuk Kota Itu Kepada Tuhan Sebab Kesejahteraannya Adalah Kesejahteraan Mu Sungguh Beginlah Firman Tuhan Semesta Alam Ala Israel Janganlah Kamu Diperdayakan Oleh Nabi-Nabimu Yang ada Di tengah-tengahmu Dan Oleh Juru-juru Penungmu Dan Janganlah Kamu Mendengarkan Mimpi-mimpi Yang Mereka Mimpikan Sebab Mereka Bernubuat Pasu Kepadamu Demi Namaku Aku Tidak Mengutus Mereka Demikanlah Firman Tuhan Sebab Beginilah Firman Tuhan Apabila Telah Genap 70 Tahun Bagi Babel Barulah Aku Memperhatikan Kamu Aku Akan Menepati Janjiku Itu Kepadamu Dengan Mengembalikan Kamu Ketempat Ini Sebab Aku Ini Mengetahui Rancangan-rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Kecelakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harapan Dan Apabila Kamu Berseru Dan Datang Untuk Berdoa Kepadaku Maka Aku Akan Mendengarkan Kamu Apabila Kamu Mencari Aku Kamu Akan Menemukan Aku Apabila Kamu Menanyakan Aku Dengan Segenap Hati Aku Akan Memberi Kamu Menemukan Aku Demikianlah Firman Tuhan Dan Aku Akan Memulihkan Keadaan Mu Dan Akan Mengumpulkan Kamu Dari Antara Segala Bangsa Dan Dari Segala Tempat Kemana Kamu Telah Kucerai Berikan Demikianlah Firman Tuhan Dan Aku Akan Mengembalikan Kamu Ketempat Yang Dari Mana Aku Telah Membuang Kamu Memang Kamu Berkata Tuhan Telah Membangkitkan Nabi-Nabi Bagi Kami Di Babel Sungguh Demikianlah Firman Tuhan Tentang Raja Yang Duduk Di Atas Tahta Daud Dan Tentang Seluruh Rakyat Yang Diam Di Kota Ini Yakni Saudara-saudaramu Yang Tidak Keluar Beserta Kamu Kedalam Pembuangan Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Sesungguhnya Aku Akan Mengirim Pedang Kelaparan Dan Penyakit Sampar Keantara Mereka Dan Aku Akan Membuat Mereka Seperti Buah Ara Yang Busuk Dan Demikian Jeleknya Sehingga Tidak Tidak Dapat Dimakan Aku Akan Mengejar Mereka Dengan Pedang Kelaparan Dan Penyakit Sampar Dan Aku Akan Membuat Mereka Menjadi Kengerian Bagi Segala Kerajaan Di Bumi Menjadi Kutuk Kedahsyatan Suitan Dan Aib Di Antara Segala Bangsa Kemana Mereka Kucere Berikan Sebagai Ganjaran Bahwa Mereka Tidak Mendengarkan Perkataanku Demikianlah Firman Tuhan Yang Telah Kusampaikan Kepada Mereka Terus Menerus Dengan Perantaraan Hamba Hambaku Yakni Para Nabi Tetapi Kamu Tidak Mendengarkannya Demikianlah Firman Tuhan Tetapi Dengarkanlah Firman Tuhan Hai Kamu Semua Orang Buangan Yang Telah Kukirim Dari Yerusalem Ke Babel Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Ala Israel Tentang Ahab Bin Kolaya Dan Tentang Sedekia Bin Mahaseya Orang Orang Yang Bernubuat Palsu Kepadamu Demi Namaku Sesungguhnya Aku Akan Menyerahkan Mereka Kedalam Tangan Nebu Kadnesar Lajab Babel Yang Akan Memarang Mereka Mati Di Depan Matamu Sendiri Sehingga Dari Keadaan Mereka Akan Dijadikan Suatu Kutuk Oleh Semua Orang Pembuangan Dari Yehuda Yang Ada Di Babel Demikian Biarlah Tuhan Memperlakukan Kamu Seperti Sedekia Sedekia Dan Ahab Yang Telah Dipanggang Oleh Raja Negeri Babel Di Dalam Api Oleh Karena Mereka Telah Melakukan Kebebalan Di Israel Telah Berzinah Dengan Istri Sesama Mereka Dan Telah Mengucapkan Demi Namaku Perkataan Dusta Yang Tidak Kupesankan Kepada Mereka Aku Sendirilah Yang Mengetahui Dan Menyaksikannya Demikianlah Firman Tuhan Kepada Semaya Orang Nahelam Itu Haruslah Kau Katakan Beginilah Firman Tuhan Semesta Alam Ala Israel Oleh Sebab Engkau Telah Mengirim Surat Atas Namaku Sendiri Kepada Seluruh Rakyat Yang Ada Di Yerusalem Yaitu Kepada Imam Sefanya Bin Ma'asyah Dan Kepada Segala Imam Bunyinya Tuhan Telah Mengangkat Engkau Sefanya Menjadi Imam Menggantikan Imam Yoyada Supaya Engkau Menjadi Pengawas Di rumah Tuhan Untuk Memasungkan Setiap Orang Gila Yang Menganggap Dirinya Nabi Dan Untuk Merantai Lehernya Dengan Besi Tetapi Sekarang Mengapa Engkau Tidak Menegur Yeremia Orang Anatot Itu Yang Menganggap Dirinya Nabi Di Antaramu Bukankah Ia Telah Mengirim Pesan Kepada Kami Di Babel Katanya Pembuanganmu Masih Lama Dirikanlah Rumah Untuk Kamu Diami Buatlah Kebun Untuk Kamu Nikmati Hasilnya Surat Ini Dibacakan Oleh Imam Sefanya Ketelingan Nabi Yeremia Maka Datanglah Firman Tuhan Kepada Yeremia Bunyinya Irimlah Pesan Kepada Semua Orang Buangan Itu Beginilah Firman Tuhan Tentang Semanya Orang Nehelam Itu Oleh Karena Semanya Telah Bernubuat Kepadamu Sekalipun Aku Tidak Mengutusnya Dan Ia Telah Membuat Kamu Percaya Kepada Dusta Maka Beginilah Firman Tuhan Sesungguhnya Aku Akan Menghukum Semanya Orang Nehelam Itu Dan Ketunur Tidak Ada Seorang Pun Dari Keluarganya Akan Diam Di Tengah Tengah Bangsa Ini Untuk Melihat Yang Baik Yang Akanku Lakukan Kepada Umatku Demikinlah Firman Tuhan Sebab Ia Telah Mengajak Murtag Terhadap Tuhan Demikinlah Firman Tuhan Syukur Pada Allah Selamat Alam Sudah Sudah Yang Dikasih Tuhan Kita Memasuki Bulan Yang Baru Bulan Agustus Kiranya Sukacita Semangat Dan Pengharapan Tetap Menyalah Di Hati Kita Hanya Sedikit Dari Kita Yang Dapat Mencapai Prestasi Tertinggi Dalam Olahraga Profesional Menulis Novel Terlaris Atau Menjadi Presiden Dari Suatu Negara Tidak Banyak Dari Kita Yang Membuat Lagu Dan Mencapai Puncak Tangga Nada Mencapai Bulan Atau Menjadi Bintang Film Terkenal Bukan Berarti Kita Tidak Berarti Hanya Sepertinya Tidak Mungkin Kita Semua Dapat Melakukan Hal-hal Seperti Di Atas Pernahkah Kita Bertanya Dalam Hati Apakah Bisa Melakukan Sesuatu Yang Besar Dalam Hidup Kita Pernahkah Kita Berharap Bahwa Beberapa Tahun Lagi Kita Dapat Menengok Ke Belakang Dan Melihat Bahwa Kita Telah Melakukan Sesuatu Yang Berarti Ada Berita Baik Anda Kita Semua Dapat Melakukan Itu Mungkin Mungkin Saja Kita Tidak Melakukan Hal-hal Besar Seperti Di Atas Tetapi Masing-masing Kita Dapat Melakukan Sesuatu Yang Lebih Besar Setiap Kita Dapat Mempertahankan Kesetiaan Kita Kepada Tuhan Mungkin Kedengarannya Sederhana Dan Tidak Menarik Tetapi Pertimbangkanlah Yeremia Pasal 29 Ayat 11 Sampai 14 Sebab Aku Ini Mengetahui Rancangan Rancangan Apa Yang Ada Padaku Mengenai Kamu Demikianlah Firman Tuhan Yaitu Rancangan Damai Sejahtera Dan Bukan Rancangan Kecelakaan Untuk Memberikan Kepadamu Hari Depan Yang Penuh Harapan Dan Apabila Kamu Berseru Dan Datang Untuk Berdoa Kepadaku Maka Aku Akan Mendengarkan Kamu Apabila Kamu Mencari Aku Kamu Akan Menemukan Aku Apabila Kamu Menanyakan Aku Dengan Sekenap Hati Aku Akan Memberi Kamu Menemukan Aku Saudara Yang Dikasih Tuhan Allah Mempercayai Kita Setia Kepada Kita Dan Mempunyai Rencana Besar Bagi Setiap Kita Balasannya Apakah Yang Ia Inginkan Ia Ingin Kita Mencari Dia Dengan Sekenap Hati Dan Setia Kepadanya Allah Mempunyai Rencana Untuk Kita Dan Ia Ingin Mendatangkan Kebaikan Bagi Kita Terimalah Pemberiannya Yang Baik Dan Setialah Kepadanya Itulah Hal Yang Terpenting Dan Terutama Amin Mari kita Berdoa Bapak Yang Baik Terima Kasih Kami Boleh Memulai Bulan Yang Baru Apapun Yang Terjadi Hari Ini Kami Bersyukur Dan Kiranya Tuhan Kami Boleh Berbahagia Karena Kami Percaya Bahwa Engkau Tuhan Yang Mengasihi Kami Kerja Dalam Segala Sesuatu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bahkan Masa Depan Seluruh Kehidupan Kami Adalah Rancangan Rancangan Terbaik Tuhan Karena Itu Tuhan Kami Bersyukur Untuk Apa Yang Sudah Kami Kerjakan Hari Ini Dan Kami Persembahkan Hari-hari Kehidupan Kami Di Bulan Yang Baru Ini Terima Kasih Tuhan Yesus Di Dalam Namamu Kami Berdoa Amin Saudara Yang Dikasih Tuhan Apa Yang Kita Lakukan Hari Ini Karena Kasih Kemurahannya Kita Boleh Bersyukur Dan Kita Terus Persembahkan Hidup Kita Hanya Untuk Kemuliaan Nama Tuhan Selamat Melepas Lelah Selamat Mensyukuri Apa Yang Sudah Dilakukan Tuhan Memberkati Kita Semua Bersiukur